Enam terdakwa kasus dugaan megakorupsi PT. Asuransi Jiwa Seraya menjalani sidang perdana. Sidang digelar dengan protokol COVID-19, di mana seluruh terdakwa menggunakan pelindung wajah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan megakorupsi PT. Asuransi Jiwa Seraya. Enam terdakwa yang merupakan mantan petinggi jiwa seraya dan pengusaha swasta dihadirkan dengan mengenakan pelindung wajah. Di antaranya Beni Cokro, Heru Hidayat, Henry Swan Rahim, Hari Prasetyo, Sahmir Wan, dan Joko Hartomo Tirto. Kenamnya lidakwa memperkaya diri sendiri dan korporasi sehingga merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah. Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai dengan fakta. Dari 20 halaman kita dengar sama-sama, ini kalau saya lihat, ini kan persoalannya adalah persoalan tipikor, tindak pidana korupsi. Tetapi 95 persen, kita lihat tadi, persoalannya itu adalah persoalan pasar modal, saham, efek, dan sebagainya itu tadi. Jadi, kita juga menurut saya, ini juga tidak pas. Yang dipersoalkan persoalan pasar modal, esensinya terakhirnya adalah tindak pidana korupsi. Sebelumnya dalam kasus ini, Jaksa Agung menyatakan terdapat dua modus yang terjadi. Di antaranya terkait penempatan investasi dan nasabah dalam bentuk saham, dan penempatan reksadana. Sama penyidikan penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyinta aset para terdakwa, mulai dari tanah hingga mobil mewah, senilai 13,1 triliun rupiah. Ratusan saksi dan sejumlah tempat pun telah digelendah. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Dias Triawan, Ainews melaporkan.